Intro Direktur Perlindungan BNPT Brigjenpo Ima Margono memimpin sosialisasi dan praaudit sistem pengamanan gedung kantor badan pengawas pemilu Provinsi Jawa Tengah pada 7 Februari 2024. Pada kegiatan ini, Ima Margono menyampaikan sosialisasi mengenai standar sistem pengamanan dalam mengantisipasi ancaman tindak pidana terorisme. Sosialisasi ini dinilai penting untuk mendukung pengamanan gedung kantor bawas lu Jawa Tengah dari ancaman terorisme pada masa pemilihan umum 2024. Koordinator Divisi Hukum Pendidikan dan Pelatihan Bawas Lu Jawa Tengah, Diana Arianti, menyambut baik sosialisasi yang dilakukan oleh BNPT. Diana berharap agar sosialisasi ini dapat disampaikan secara luas. Harapannya sosialisasi ini bisa disampaikan secara masif karena Jawa Tengah ini sangat luas dengan 35 kabupaten kota, 576 kecamatan, dan 8.563 disa kelurahan. Serta kalau untuk pemilu kita bicara 117.299 TPS se-Jawa Tengah. Sosialisasi dan praaudit sistem pengamanan juga dilakukan di kantor bawas lu kota Surakarta, Jawa Tengah. Jawa Tengah dipilih berdasarkan indeks risiko terorisme yang dilansir oleh BNPT. Dari laporan tersebut, Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang dikategorikan rawan terhadap ancaman tindak pidana terorisme. Dalam kegiatan ini, sejumlah staf melakukan pemeriksaan lapangan guna menilai sistem pengamanan gedung kantor bawas lu kota Surakarta. Nantinya BNPT akan memberikan rekomendasi guna meningkatkan sistem pengamanan gedung sebagai upaya pencegahan dan mitigasi terhadap ancaman aksi teror pada masa kontestasi lima tahunan pemilihan umum. Sementara itu, sosialisasi dan praaudit sistem pengamanan juga dilaksanakan di kantor bawas lu Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memastikan bawas lu sebagai penyelenggara pemilu steril dari kerawanan terorisme. Sosialisasi dan praaudit ini dipimpin oleh Kasubdit Pengamanan Lingkungan BNPT, Korona Laut Setiopranowo. Dirinya memaparkan pentingnya sistem pengamanan sebagai langkah pencegahan dan mitigasi terhadap ancaman terorisme. Di sela acara Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu Jawa Timur, Dwi Endah Prasetyowati berharap pemilu 2024 dapat berjalan damai. Pihaknya turut mengupayakan hal tersebut dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak serta menggelar deklarasi pemilu damai. Kami melakukan koordinasi dengan beberapa pihak yang terkait, yang salah satunya dengan Kolda, dengan pemerintah daerah juga, dan juga dengan kolega penyelenggara yaitu KPU, dan juga ada yang harus Bampol, dan juga beberapa waktu yang lalu kami juga ada acara rapat koordinasi dengan pihak BIM, pemilu damai, deklarasi pemilu damai dengan berbagai pihak. Kami berharap pemilu di 2024 ini yang serentak di Indonesia ini menjadi damai, menjadi bermartabat, menjadi adil, jujur, sesuai dengan asas pemilu. Pelaksanaan sosialisasi dan praaudit ini merujuk pada Peraturan BNPT No. 3 Tahun 2020 tentang pedoman pelindungan sarana obyek vital yang strategis dan fasilitas publik dalam penjagaan tindak pidana terorisme. Kegiatan ini diharapkan mampu menghadirkan rasa aman bagi penyelenggara pemilu, serta mendukung keamanan pelaksanaan Pesta Demokrasi 5 tahunan tersebut. Terima kasih telah menonton!